Oke guys, kali ini saya akan membuat sebuah project ya Oke, disini sudah ada kardus-kardus dari PCBWay yang berisi beberapa PCB Oke, kali ini saya akan membuat ini, namun ini kemarin ada sedikit kesalahan dalam masalah lubang Dan saya akan membuat yang ini nih, versi pembaruan, yaitu lubang untuk baterai ya Ini untuk baterainya, jadi untuk baterai RTC Dan ini sudah diperbarui ya, untuk modul, oke Kita lanjut Ini dia modul RTC yang akan dipasang pada PCB yang dilubangi tadi Jadi, lubang itu untuk lubang baterai ya Nah, ini dia Nah, PCB ini sudah saya sesuaikan dengan modul Matrix Max 7219 ya Oke, kita lihat Untuk IC-nya Nah, ini dia Nah, ini dia Isi Max 7219 Oke, ini sudah saya sesuaikan dengan Dengan Modulnya ya Ini PCB-nya PCB controller dan Ini pin-nya Pin-nya sudah saya sesuaikan Dan untuk Ini juga lubang, oke Mari kita isi PCB ini dengan komponen-komponen yang diperlukan Oke, ini dia Ini dia Sudah terisi beberapa komponen Di antaranya ini untuk Tombol menu dan pilihan Dan ini RTC DS 3231 ya RTC DS 3231 SN Oke, untuk bagian Yang menghadap ke Matrix Ini Atmega 328 Dan beserta pendukungnya, oke Jadi, ini nanti tinggal Tancap Nah, seperti ini Oke, sudah cukup Seperti ini Dan Ini supaya tidak Goyang Maka Harus dikasih Spacer ya Pertama-tama Saya akan lepas ini dulu Oke, dan Ini saya akan Pasang di bagian atas Karena ada tombol Di bagian atas Jadi, harus kuat ya Oke, seperti ini Kemudian Pasang lagi Display-nya Hati-hati Jangan sampai terbalik Nanti gambarnya Tidak akan tampil sempurna Oke, kemudian Masukkan Nah Sudah sangat pas Sekali Pasang dulu Kabel untuk Power supply Oke, saya sudah Siapkan Ini kabel bekas Charger ya Ini 5V ya Oke Untuk Hati-hati Terbalik untuk Power supply-nya Positif dan Negatifnya Oke, cukup Kemudian Kita masukkan ke Modul Tinggal plug and Fly aja Nah, seperti ini Kemudian Kencangkan Boatnya Oke, cukup Seperti ini Tinggal nanti dikasih Casing aja Ini ada tombol atas Ada tombol menu Dan Pilihan Oke, kita coba Kita akan coba Nah Oke, ini dia Jam saat ini 16.51 ya Oke, kita matiin dulu Nyalakan lampunya Oke, kita nyalakan lagi Oke, ini dia Bagus Ini untuk Jam saat ini Jumat Tanggal 16 Juli 2021 ya Jam 16.52 Oke, kita masuk ke Setting menu Kita coba Ini untuk Menampilkan Tanggal secara Instant ya Kemudian Ini untuk menu Untuk pilihannya Basic Ya, untuk yang Saat ini Basic Untuk Small Nah, ini Small ini Tampilannya Seperti ini Ada Jam Menit Dan detik Ya Nah, ini Jam Menit Dan detik Oke, masuk ke Slide Dia akan bergeser Nah, ini Seperti basic Tapi keren ya Jadi, setiap Perpindahan Perpindahan jam Menit Dia akan Slide Nah, seperti ini Oke Masuk ke Versi 3 Ini ada Kata ya 453 Oke Seperti itu Kembali ke basic Coba Ini Nah, ini 1653 Oke Kita masuk ke Setup Jadi Tetap Tombolnya 1 Cuma didiamkan Ini tombol ini Hanya mendiam Ini hanya tombol Menambah Sedangkan ini Untuk Memilih Cara memilihnya Adalah Mendiamkan Sebentar Oke Contoh gini Masuk ke Setup Slide Word Setup Sudah Biarkan Masuk random 12 Horse Set Ini untuk Kecerahan Nah, ini misalkan ya Kecerahan Kita tambah Ini makin Oke, ini Paling terang Ini Nah, ini Seperti itulah Ini paling terang Oke Nah, ini Terang ya Untuk Kita masuk ke Setting Jam Tanggal Dan sebagainya Oke Kita masuk Setup Nah, setup Biarkan sedikit Masuk Ke Set Oke Set Day Hari Hari ke Nah, ini Harinya Oke Seperti itu 16 Oke Selanjutnya Tekan lagi Set Moon Bulan Bulan 7 8 9 10 12 12 13 14 56 7 Oke Masuk lagi Set Years 22 Seperti itulah Kita Jam Set Jam 16 Oke 16 Saat ini Set Minus Menit Menit ke 54 Sudah betul Nah, seperti inilah Jadi ini Sangat cocok Ditaruh di Kamar Ataupun Di ruangan-ruangan Karena Sangat Kecil ya Ukurannya Nah, seperti ini Sangat cocok Sangat bagus Ini tinggal dikasih Casing aja ya Udah bagus Kecil Mantap Oke Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampaiitions Sampai jumpa Hal 否 Masuk Hal Terima kasih.